Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengunjungi lahan relokasi Desa Sumber Mujur kecamatan Candi Puro Lumajang. Dalam kunjungannya, Kofifa meresmikan 50 huntara yang sudah selesai dibangun oleh Kuarda Pramuka Jatin. Hingga kini, pembangunan huntara dan huntat terus dikebut. Setibanya di lahan relokasi di Desa Sumber Mujur kecamatan Candi Puro Lumajang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi Bupati Lumajang Torikul Haid langsung disambut ratusan anggota pramuka. Selanjutnya, Gubernur dan Bupati melakukan apel bersama. Anggota pramuka sekaligus meresmikan 50 huntara yang merampung dibangun oleh Kuarda Pramuka Jatin. Diketahui, proses pembangunan huntara dan huntat di lahan relokasi seluas 81,55 hektare desa setempat hingga kini terus dikebut. Di mana sesuai SK Bupati, lahan tersebut akan dibangun huntara dan huntat sebanyak 1951. Di tahap pertama, pembangunan huntara akan dibangun oleh Non-Governmental Organization atau NGO, yaitu sebanyak 70 NGO yang akan membangun 590 unit huntara. Dan sampai saat ini, sudah terdapat 208 unit huntara yang dilakukan proses pembangunannya. Sementara itu, untuk hunian tetap yang dibangun kementerian PUPR, terdapat 353 unit yang sudah dilakukan proses pembangunan. Diketahui, pemerintah menargetkan korban erupsi Semeru sudah menempati huntara maupun huntat sebelum lebaran Hari Raya Idul Fitri. Artinya, proses pembangunan huntara hanya menyisakan waktu 3 bulan saja. Meski begitu, Gubernur Koviva Indar Parawansa mengapresiasi percepatan dan manajemen yang telah dilakukan pemerintah lumajang dan semua pihak yang terlibat. Nah, ini bisa dijadikan referensi bagaimana proses relokasi dengan kegotong royongan yang luar biasa, dengan manajemen yang sangat bagus, dan kita bisa melihat ada sangat banyak percepatan di dalam penyiapan huntara maupun huntap di sini. Ya, mungkin nanti ini ada apa itu, tiang-tiang listrik, berarti elektrifikasi segera akan masuk di sini. Ini, saluran air bersih ya, air minum juga segera akan masuk di huntara dan huntap ini. Apalagi, kata Pak Bupati tadi, Pak Dandem sudah usul bahwa ini bisa diberi nama BSD Bumi Semeru Damai. Suasananya indah sekali. Saya rasa apa yang disiapkan oleh Pak Bupati, ini smart village, kalau 2000 itu sudah smart city barangkali ya, ini sudah terintegrasi dari sisi ekonomi, pendidikan sosial, dan permukiman itu sendiri. Saya rasa itu, kawan-kawan sekalian, jadi ini adalah berita bahagia kita sudah meresmikan huntara untuk 50 unit yang dikerjakan oleh Kwarda dan Kwarcap sejawa timur. Ada support bantuan dari Kwarda di luar Jawa juga ada, bahwa kebersamaan ini indah sekali. Diketahui, rencana perumahan penyitas Semeru ini akan diberi nama Bumi Semeru Damai. Dan perumahan penyitas Semeru ini akan dilengkapi dengan berbagai bangunan fasilitas umum. Yang Kinugroho, JTV